Anda kembali di Breaking News Metro TV, Pemirsa, dan saat ini kita menyaksikan proses pendaftaran calon kepala daerah 2024 di layar Anda. Saat ini ada tiga titik yang kami pantau, yang pertama di DPP-PDIP Jakarta, kemudian di KPUD Jakarta, dan juga di Surabaya, Jawa Timur. Tadi baru saja memberikan pernyataan pasca diterima oleh pihak perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Timur, tadi ada Kofi Fainer Parawansa dan juga Emil Dargak yang memberikan pernyataannya. Kemudian di DPP-PDIP Jakarta saat ini sudah bertemu calon Gubernur Pramono Anung dan calon wakil Gubernur Rano Karno. Tadi juga sudah kita melihat kehadiran dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dan setelah ini nanti direncanakan, itu ada Burisma juga, Mbak Titi kita lihat ya, ternyata di Jakarta. Burisma posisinya sekarang di Jakarta, apa itu artinya? Berarti mendaftarnya besok. Kalau jadi mendaftarnya jatim, karena kan pendaftaran 3 hari masih bal, 27, 28, 29. Nah ini menemani berarti ya, kalau dilihat. Berarti kemungkinan besar pendaftaran tidak akan dilakukan hari ini. Karena wakilnya juga belum dikonfirmasi begitu oleh pihak dari PDIP sendiri. Dan ini persiapan sebelum menuju ke KPU Provinsi Jakarta. Rencananya nanti setelah ini, tadi kata Bang Dul, kata Rano Karno. Insya Allah hari ini diputuskan untuk daftar bukan ke KUA ya, ke KPU katanya. Sempat berkelakar memang karakter aslinya dari Rano Karno seperti itu. Nanti setelah ini akan naik oplet, katanya Mak Titi. Oplet Kasidul dan nanti juga ada pertunjukan kesenian seperti gambang kromong, ondel-ondel, hingga tarian para di Nusantara yang akan ikut memeriahkan pendaftarannya. Kita akan lihat nanti Mas Pram dan Bang Dul, rencananya akan naik oplet setelah ini. Katanya supaya ramai dan Tuhan Rumah tahu bahwa mereka sebagai tamu datang bawa keramaian. Nah itu kan gimmick, tapi kita berharap tetap ya sebagai warga Jakarta tentunya, yang utama adalah visi dan misi, serta program dan gagasan yang diimplementasikan untuk kepentingan rakyat. Dan kampanye sehat tentu saja ya, tanpa hoax, tanpa politisasi identitas. Yang harus dipenuhi itu dalam kampanye sehat, Mbak. Betul, kampanye sehat itu ya tidak ada politik uang, tidak ada politisasi birokrasi, aparat, penyelenggara-negara, penyelenggara pemilu, tidak ada hoax atau disinformasi ya, dan tidak ada provokasi antar masa, dan juga tentu saja politisasi identitas. Yang seharusnya bisa diawasi oleh pihak Bawaslu. Nah bagaimana Mbak, supaya kali ini Bawaslu, masa setiap pilkada kita mendengarkan Bawaslu tidak bertaringan, kita tentunya tidak ingin seperti itu ya, karena terbatas kewenangan katanya. Jadi supaya mereka bukan sekedar komitmen saja, dan peta-peta di atas kertas saja. Mas Iqbal, ini adalah Bawaslu yang paling kuat dan powerful dari sisi kewenangan tugas fungsi dalam sejarah pengawasan pemilu di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.